Seorang wanita muda di Sumeneb ditangkap polisi setelah lakukan aksi penipuan bermodus jual-beli sembangku murah. Para korban yang mayoritas ibu-ibu emosi saat dipertemukan dengan pelaku. Nia Ekawati, wanita muda asal desa Pandian ini ditangkap polisi setelah lakukan aksi penipuan lebih dari 1 miliar rupiah terhadap sejumlah warga Sumeneb, Jawa Timur. Modus yang dilakukan tersangka adalah menjual sembako, antara lain beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah dibanding harga pasar. Mendapat tawaran harga murah, tanpa curiga, para korban yang mayoritas ibu-ibu tergiur dan langsung memesan dengan jumlah besar. Namun setelah sekian lama, pesanan tak kunjung datang, para korban pun melapor ke polisi. Dari mulut ke mulut, mbaknya itu menawarkan harga lebih murah Rp30.000 dari harga normal. Habis itu kan tertarik orang. Habis itu tertarik orang. Terus saya untuk ambil pribadi aja pertama, gak saya jual lagi. Habis itu terus saya nyoba lagi. Laku? Laku, enggak. Enggak laku itu pertama tak pakai dulu. Pertama Rp500.000, naik lagi Rp1.000.000, terus naik lagi Rp2.000.000. Habis itu kan saya promo. Promo, kok banyak yang tertarik. Habis itu makanya berani, berani ngasih banyak gitu. Kalau total keseluruhannya sebelumnya itu ya sekitar 1 M lebih. Cuma ini sisanya yang belum terbayar tinggal Rp800.000. Untuk pelaku kalau kaburnya ke rumah saudaranya. Di mana? Di wilayah Pamkasa. Kini polisi terus mengembangkan kasus ini. Sementara hingga kini korban sudah mencapai lebih dari 100 warga. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.